Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai salah satu kota bersejarah Yang pada zaman dahulu diperebutkan karena merupakan kota Sebagai penghasil rempah-rempah di dunia Kota tersebut adalah Kota Tidore Kota Tidore Kepulauan Merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara Kota ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1550,37 km persegi Yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia Setelah Kota Pelangkaraya dan juga Kota Dumai Wilayah Kota Tidore Kepulauan Berbatasan dengan Kaupaten Halmahera Barat di sebelah utara Kaupaten Halmahera Selatan di sebelah selatan Kaupaten Halmahera Timur Dan juga Kaupaten Halmahera Tengah di sebelah timurnya Serta Kota Ternate di sebelah baratnya Secara administratif Terdapat 8 kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Yaitu Kecamatan Tidore Selatan Kecamatan Tidore Kecamatan Oba Kecamatan Oba Utara Kecamatan Tidore Utara Kecamatan Tidore Timur Kecamatan Oba Selatan Dan juga Kecamatan Oba Tengah Akan tetapi tentu saja Sebagai salah satu kota bersejarah Kota Tidore memiliki banyak fakta-fakta Yang tentu saja sangat menarik Untuk kita bahas bersama Kecamatan Tidore Kecamatan Tidore Memang sudah sangat terkenal Sejak saman penyajahan dahulu Karena hasil rempah-rempah mereka Terutama cengke Dan juga pala yang membuat Tidore Pernah jadi rebutan Bansa Eropa Untuk sekedar informasi Bansa Eropa diketahui Pertama kali menginjakkan kakinya Di Tidore Adalah pelaut dari Spanyol Yang sampai ke Tidore Pada tahun 1512 Masehi Saat itu Kerajaan Tidore Menerima kedatangan Spanyol Dengan baik Setelah kerjaan Ternate Menjadi hubungan Dengan bangsa Portugis Mendapati kondisi tersebut Bansa Spanyol Dan juga Portugis Yang sedang merebut kekosaan Juga memanfaatkan Kesempatan itu Untuk mengadu domba Antara kerjaan Tidore Dan juga Kerajaan Ternate Akan tetapi Meskipun demikian Pengaruh mereka Akhirnya mampu dipahami Oleh kedua kerajaan Sehingga mampu mengusir Bangsa Portugis Dan juga bangsa Spanyol Yang ingin menopoli Perdagangan Di kedua pulau tersebut Dan pada akhirnya Datang bangsa Belanda Pada tahun 1605 Masehi Dan monopoli Bahkan lebih kejam Dibandingkan dengan Spanyol Dan juga negara Portugis Berbicara dengan asal-muasal Penamaan kota Tidore Pada awalnya Kota Tidore ini Dikenal dengan nama kota Kiyoduko Yang berarti Pulau yang bergunung api Penamaan tersebut Tentu saja Sesuai dengan kondisi Topografi Tidore Yang memiliki gunung api Bahkan tertinggi Di gugusan kepulauan Meluku Yang mereka namakan Sebagai gunung Marijan Dan saat ini Gunung Marijan Sudah tidak aktif lagi Penamaan nama Kota Tidore sendiri Berasal dari gabungan Dua rangkaian Kata bahasa Tidore Dan juga Arab Dialek Irak Yaitu Ta'adore Yang artinya Aku telah sampai Dan juga bahasa Arab Dialek Irak Yaitu Tadore Yang berarti Kamu datang Penggabungan Dua rangkaian Kata ini Menghormati Jasa Sehe Yaakub Utusan dari Kerajaan Akbasia Yang berhasil Mendamaikan Peseteruan Dua suku Di daerah tersebut Bukan Rahasia Bukan rahasia lagi Jika Kota Tidore Pada zaman dahulu Merupakan salah satu Kerajaan Islam Yang bergelar Kesultanan Yang begitu Sangat makmur Dimana Kesultanan Tidore Sendiri Merupakan Kerajaan Islam Yang berpusat Di wilayah Kota Tidore Maluku Utara Riwayat Kerajaan Tidore Kerap dikaitkan Dengan saudara kembarnya Yaitu Kesultanan Ternate Kejayaan Kesultanan Tidore Berlangsung Dari abad Ke-16 Sampai abad Ke-18 Masa itu Hal tersebut Ditandai Dengan wilayah Kekosaan Kesultanan Tidore Yang begitu Sangat luas Dari sebagian besar Pulau Halmahera Selatan Pulau Buru Pulau Seram Hingga pulau-pulau Di sekitar Papua Barat Kesultanan Tidore Mencapai puncak Kejayaan Pada masa Pemerintahan Sultan Nuku Yang berlangsung Sekitar Tahun 1780 Hingga 1805 Masehi Dimana Beliau berhasil Menyatukan Kerajaan Ternate Dan Tidore Untuk bersama-sama Melawan Belanda Yang dibantu oleh Inggris Dimana saat itu Belanda kalah Serta terusir Dari dua kota tersebut Kesultanan Tidore Menjalani peradaban Yang cukup lama Dan melalui berbagai tahapan Dalam riwayat sejarah Nusantara Bahkan Hingga Indonesia Merdeka Pada tahun 1945 Saat itu Kesultanan Tidore Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau NKRI Sejak tahun 1999 Atau setelah reformasi 1998 Yang meruntuhkan Resim Orde Baru Kesultanan Tidore Dihidupkan kembali Dalam konteks Melasterikan Warisang Budaya Serta sejarah Dan masih eksis Hingga saat ini Untuk sekedar informasi Sultan Tidore saat ini Adalah Haji Hussein Alting Shah Atau Hussein Shah Yang menjadi Sultan Tidore Ke-37 Selain itu Beliau Juga merupakan Anggota DPD RI Asal Provinsi Maluku Utara Hari Jari Tidore pun Berkaitan Dengan Kesultanan Tidore Yang diakini Mulai menjalankan Pemerintahan Di daerah tersebut Pada tanggal 12 April 1108 Masehi Itu berarti Tidore baru saja Merayakan Ulang tahun Yang ke-914 Salah satu hal Yang mungkin Belum banyak Diketahui Oleh banyak Masyarakat luas Bahwa suku Tidore Merupakan Salah satu Suku bangsa Di Provinsi Maluku Utara Dimana Ras asli Dari suku Tidore Adalah Melanesia Serta agama Yang dianud Oleh suku Tidore Adalah Islam Sehingga Di Tidore Banyak terdapat Masjid Ataupun Surau Hal ini Membuktikan Kalau peradaban Islam Sangat pesat Di Tidore Masa lalu Masyarakat Tidore Juga punya rumah adat Bernama Fola Sewohi Kata Fola Sewohi Berasal dari Kata Fola Dan juga Sewohi Kata Fola Berasal dari Bahasa Tidore Yang berarti rumah Sedangkan Sewohi Berarti tuang rumah Atap rumah adat ini Terbuat dari Rumbia Yang konstruksi bangunannya Melambangkan kekayaan Budaya suku Tidore Jika Anda berkesempatan Untuk berwisata Ataupun berkunjung Ke kota Tidore Beberapa tempat Beberapa tempat wisata Yang sangat direkomendasikan Untuk Anda Di antaranya adalah Pantai Akesahu Taman Laut Pulau Maitara Museum Kesultanan Tidore Soyine Malige Pantai Kobo Benten Tahua Dan juga Tugu Penderatan Sebastriano De Elcano Museum Museum Kesultanan Tidore Dikenal dengan nama Soyine Malige Yang berisikan Berbagai macam benda Bersejarah peninggalan Dari Kesultanan Tidore Berkunjung ke suatu tempat Tidak lengkap rasanya Jika kita tidak membahas Tentang kuliner makanan khasnya Makanan khas kota Tidore Yang tidak terdapat Di daerah lain di Maluku Utara Adalah lapis Tidore Kue Bilolo Kue Kale Kale Kue Abu Manraha Telagule Uge Ake Dan juga Popeda Tak hanya itu Di kota Tidore Juga terdapat Kumpulan makanan adat Yang dinamakan Ngam Saro Itulah tadi Beberapa informasi Unik dan menarik Seputar kota Tidore Versi Putih Hitam TV Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Dan juga Menambah wasan kita bersama Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di konten-konten unik Dan juga menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.